Mawla ya salli wa sallim da'iman wa badan ala habi Ika khairin khabib Tawariful alwar Disunahkan bagi orang yang akan berhubungan badan Yaitu memulainya dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim Kemudian membaca surat Al-Ikhlas Kemudian bertakbir Allahu Akbar Kemudian setelah itu membaca doa Doanya ini Ya Allah jadikanlah nutfah Ini duriah yang baik Keturunan yang baik Apabila engkau mentakdirkan duriah tersebut Apabila engkau menjadikan Mentakdirkan duriah itu keluar daripada sulbiku Apabila seorang suami mendatangi istrinya Kemudian dia berdoa Ya Allah jauhkanlah aku dari setan Dan jauhkanlah setan dari anak yang engkau rezekikan kepada aku Maka kalau lah dari hubungan tersebut lahir seorang anak Maka anak itu tidak dimudarati oleh setan Ketika sudah mendekati Inzal Inzal itu ejakulasi Maka bacalah di dalam hatimu Segala puji bagi Allah Zat yang menciptakan manusia dari air Dan menjadikan manusia itu bernasab-nasab Dan ada hubungan pernikahan Dan hendaklah berpaling dari kiblat Tidak menghadap ke kiblat ketika berhubungan Dan hendaklah dia menutup dirinya dan juga istrinya dengan pakaian Tidak menghadap ke kiblat ketika berhubungan